Umar, tapi Umar tidak langsung menelan berita itu Ya kalau bahasa RCTI-nya di-check and re-check Di-cross-check dulu betul atau tidak Boleh jadi yang melapor ini adalah barisan yang kalah Gitu kan luar biasa, banyak kan bahasa politiknya Tapi karena dulu gak ada pakai pemilihan Ya gak ada yang kalah yang menang Karena gubernur itu langsung ditunjuk oleh Khalifah, Amirul Muminin Dan tidak mesti dari penduduk asli Gubernur Homs ketika itu adalah orang Makkah Maka dipanggillah gubernur tadi Untuk menklarifikasi betul atau tidak laporan itu Setelah dipanggil ditanya ketiga hal tadi Gubernur menjawab betul Yang disampaikan dan dilaporkan oleh penduduk Dan rakyat saya itu adalah benar adanya Lalu apa alasanmu? Itu tentu Umar bertanya juga alasannya Tidak langsung pulang memberikan apa? Sangsi Kalau kita baca media baru ini ada seorang gubernur yang diapak oleh salah seorang warganya Yang dikritik Salah satu kritiknya itu memberhentikan tanpa terlebih dahulu memberikan semacam nasihat Tapi yang sekarang Jadi Umar menanyakan Apa alasanmu berbuat seperti itu? Rakyatmu melaporkan bahwa Dalam Malam hari kamu tidak mau menerima Apa rakyatmu Kenapa kamu melakukan itu? Apa jawabannya? Ya miral mu'minin Siang hari sudah saya sediakan waktu untuk mereka Siang hari Waktu saya itu untuk mereka Saya layani mereka Kalau malam hari Saya ingin waktu saya itu adalah untuk roh saya Jadi waktu malam itu untuk Tuhan Satu Kemudian yang kedua Kamu baru mau melayani rakyatmu jam 8 ke atas Kenapa itu? Apa tidak bisa jam 6? Apa jawabannya? Ya miral mu'minin Aku ini memang gubernur Tapi kalau untuk mengaduk adonan roti yang akan saya makan itu Saya yang mengaduknya Saya yang apa Kemudian saya masak Saya tidak punya pembantu Saya tidak punya jurmasa Jadi awak gubernur masak surah Bapak ibu jangan tanya nanti gubernur sekarang ya Agar lu tidak Kita hanya bercerita saja Saya ambil ayat tadi Surah Tawbah ayat 100 itu Memang generasi para sahabat itu adalah generasi yang istibes Generasi yang paling bagus Baik itu dari kalangan mahajirin Kalangan ansur Dan orang-orang yang mengikuti mereka itu Adalah orang-orang yang diredoi oleh Allah Dan mereka itu adalah para penghuni surga Jadi sahabat-sahabat itu penghuni surga itu Dan masing-masing mereka itu punya ciri khas masing-masing Kelebihan masing-masing Dan kelebihan masing-masing itulah yang membawa mereka ke surga Bapak ibu nanti baca sejarah para sahabat Cocoknya saya niru yang mana ini Apa niru yang saya ceritakan ini Atau meniru nanti sahabat-sahabat yang lain Mudah-mudahan nanti ustad-ustad yang lain juga menceritakan Di antara para sahabat itu Kalau sekarang kan banyak sebenarnya kalau kita mau Ada buku karakteristik 60 sahabat nabi Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga Kita baca itu Masing-masing itu punya Kelebihan masing-masing Punya karakter tersendiri Ada sahabat itu yang kaya? Oh ada Usman bin Affan kaya Abdul Rahman bin Auf kaya Ada yang miskin? Ada Abu Zar al-Hifari Itu miskin itu Tapi dengan miskinnya dia dapat surga Usman dengan kekayaannya Dapat surga Muawiyah Ya walaupun ada pendulis sejarah mengatakan Muawiyah itu termasuk orang yang tak licik lah dalam tanda putih Tapi dia sahabat Sahabat-sahabat itu masuk surga Kita mau bilang apa? Dia salah seorang sekretaris nabi Bagaimana ketika dia menjadi gubernur di Syam? Bagaimana ketika dia menjadi khalifah? Dia seperti alanya orang rumawi Ala rumawi itu kan pakai pengawang Pakai pas pampres Gitu ya Gitu Memang kondisinya seperti itu Kembali ke parentari Bapak Ibu Yang ketiga Dalam satu pekan itu kamu tidak mau diganggu satu hari Apapun lah itu Ya Amirul Mu'minin saya cuma punya dua pakaian Kemana lah ya Jadi Terpaksa ketika saya cuci pakaian saya itu Saya tidak bisa keluar Nunggu kering dulu pakaian saya itu Kalau tidak kering Bagaimana mau menemui orang kan Jadi saya cuma uji dulu Menjelang pakaian saya Gitu ya Tidak perlu Disetrika lah Bapak Ibu Kamusli bin Jamazul Dan dirahmati Allah Ya Akhirnya Umat bin Khattab bisa menerima alasan itu Tidak jadi dipecat Ya Jadi dipecat Dia terima alasan itu Dan sakinkan apanya Umat bin Khattab Akhirnya setelah gubernur tadi pulang Dikirimlah apa Cek Kepada gubernur tadi Seribu Seribu dilar Seribu dirham Pokoknya banyak Supaya gubernur ini berubah penambilan Masa Ya Mazak Baju cuma dua Dua halai Surah gubernur dua halai cuma baju Ketika dicuci terpaksa sembunyi Masa Untuk makan Makan sehari-hari Kita pula yang Membuatnya Awak gubernur Tidak mungkin lah Carilah Bantu Ya kan bisa Jadi oleh Umar Diambilkan dari Kas negara Baytulman Dikirim Kalau sekarang Bisa lewat Apa Lewat Mobil banking Kalau adalah Setelah dia terima Duit itu Lalu Dia tengok Apa ini Oh banyak sekali Duitnya Lalu dipanggil Istrinya Wahai istriku Aku dapat Duit banyak Dari Amir Ini Pengeluarannya Resmi Ini tambah Saja Bapak Ibu Yang Pengeluarannya Resmi Tidak ada Apa ini Apa bahasa Sekarang Yang pokoknya Tidak akan Dipertanyakan Nanti Kalau Dicek pun nanti Oleh BPK Atau KPK Tidak akan Ditemukan Semacam Penyimpangan Dipanggil Istrinya Ini duit banyak Gimana Menurut kamu Kalau ibu-ibu Di belakang Mungkin akan Menjawab Wah ini Kesempatan Selama ini Kita hidup Susah Masak sendiri Bayu Sekali-sekali Berubah penampilan Kita Mungkin ibu-ibu Di belakang Berpikiran seperti itu Tapi istri Gubernur Tadi Mengatakan Ya terserah Abang Mau diapaikan Nah begini saja Nanti Setelah ini Kita keluar Kita jalan Kita panggil Orang-orang Biskut Kita bagi-bagi Duit ini Uang yang Seribu Dinar tadi Dibagi-bagi Habis Artinya Harapan untuk Merubah Kondisi itu Ternyata Tidak dilakukan Oleh Benber tadi Kau muslim Rahmatullah Saya Menceritakan ini Ini hanya satu Aspek Satu segi Dari kepribadian Para sahabat Makanya tadi Saya sampaikan Oh saya Tidak cocok Seperti itu Tidak bisa saya Tidak tolong Saya baju Cuma satu Kalau hari Sini Saya Harus Baju Apa Aduh Dinas Apa Nama Ini Tapi Hari Selasa Apa Nanti Pakai Bati Hari Apa Nanti Harus Pakai Ini Tidak bisa Saya Oke Tidak 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 Apa Cari Sahabat Yang lain Yang bisa Kita Jadikan Teladan Yang Intinya Apa Bisa Membawa Kita Ke Surga Kalau Ternyata Kehidupan Dunia Ini Akan Mencelakakan Kita Ya sudah Seperti Sahabat Tadi Walaupun Ya Gubernur Dunia Ini Tidak Menguasai Dirinya Tapi Dunia Itu Yang Dalam Genggamannya Kan Dalam Genggaman Dia Kalau Kita Kadang-kadang Terbalik Dunia Itu Yang Mengenggam Kita Menguasai Diri Kita Salah Satu Apa Harapan Dari Puasa Itu Adalah Menjadikan Kita Orang-orang Yang Merdeka Dari Kumpungan Hawa Nafsu Bukan Berarti Hawa Nafsu Kita Itu Dibuang Tidak Tapi Bisa Kita Mengendalikan Hawa Nafsu Tadi Bapak Ibu Yang Sahabat Tadi Adalah Al-Pamir Namanya Al-Amir Itu Namanya Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Cerita Sahabat Tadi Mana Tahu Suatu Saat Kita Jadi Gubernur Ya Pokoknya Berjabat Ingat-ingat Sajalah Jangan Waktu Kita Habis Untuk Dunia Saja Ada Waktu Kita Untuk Allah S.W.T Jangan Habiskan Kekayaan Kita Untuk Kepentingan Duniawi Duniawi Saja Tapi Ingat Orang-orang Lai Tugak Membutuhkannya Saya rasa Demikian Sajalah Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Ada Anfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Korah Sampai Kata Sampai Sampai Sampai